Baik selamat sore teman-teman semuanya Jadi untuk materi kita hari ini Kita masih melanjutkan Untuk manajemen sistem file Jadi untuk materi kita hari ini Tambahan dari materi minggu lalu Karena memang materi untuk Manajemen sistem file ini Lumayan banyak Jadi setelah yang terakhir kemarin Kita belajar tentang implementasi sistem berkas Sekarang kita belajar tentang Yang pertama itu adalah sistem berkas virtual Jadi disini suatu directory Itu kan biasanya menyimpan Beberapa berkas dengan jenis-jenis yang berbeda Kemudian Nah disini tugas sistem informasi sendiri Itu adalah Harus dapat menyatukan berkas-berkas berbeda ini Di dalam suatu struktur directory Kemudian Disini untuk menyatukan berkas-berkas tersebut Itu akan digunakan metode implementasi Beberapa jenis sistem berkas dengan menulis di directory Dan berkas rutin untuk setiap jenisnya Kemudian Pada umumnya Sistem operasi itu menggunakan teknik berorientasi objek Untuk menyederhanakan Mengorganisir bahkan mengelompokkan sesuai dengan implementasinya Kemudian untuk penggunaan metode ini sendiri Memungkinkan berkas-berkas yang berbeda jenisnya itu Diimplementasikan dalam struktur yang sama Nah ini Skema dari virtual file system Nah disini teman-teman bisa lihat Kalau Virtual file system itu Ada disini Kemudian Di bawahnya itu Ada local file system Baru disk kalian Kalau kalian menggunakan Network atau jaringan Itu bisa kalian gunakan remote file system Nah itu urutannya seperti itu Atau hirarginya seperti ini Jadi untuk implementasi spesifiknya Menggunakan struktur dan Prosedur Untuk mengisolasi fungsi dasar dari sistem call Implementasi Untuk sistem berkas itu Terdiri dari tiga lapisan utama Yang pertama Yaitu Adalah interface system berkas Jadi disini Ada perintah untuk Baik itu untuk Open, read, write, close Ataupun Berkas deskriptor Kemudian untuk yang kedua Yaitu ada virtual file system Jadi disini Itu adalah lampisan Untuk perangkat lunak dalam kernel Yang menyediakan antarmuka Sistem berkas Untuk program ruang pengguna Jadi untuk VFS ini sendiri Juga menyediakan Sebuah abstraksi Dalam kernel Yang mengizinkan Implementasi sistem berkas Yang berbeda untuk muncul Kemudian Fungsi yang paling penting Dari VFS ini sendiri Yang pertama itu adalah Memisahkan Operasi berkas generik Dari implementasinya Dengan mendefinisikan VFS Antar muka Yang masih baru Kemudian Yang kedua Yaitu adalah VFS ini Didasarkan pada Struktur file Representation Yang dinamakan Vnode Yang terjadi dari Design method Numeric Untuk berkas Untuk di Network write Kemudian Untuk lapisan utama Yang ketiga Yaitu adalah Sistem berkas lokal Dan sistem berkas remote Yang disini Dimaksudkan Yaitu untuk Jaringan Kemudian Untuk implementasi Directory ini sendiri Jadi Sebelum sebuah berkas itu Dapat dibaca Berkas ini kan Harus dibuka terlebih dahulu Tentunya Kemudian Saat berkas ini Dibuka Sistem operasi itu Akan menggunakan Pub name Yang dimasukkan oleh Pengguna untuk Mengalokasikan Directory entry Yang menyediakan Informasi Yang tentunya Kita perlukan Untuk menemukan Blok disk tempat Berkas itu berada Jadi disini Itu masih tergantung Dari sistem tersebut Informasi ini Apakah dapat Berupa alamat disk Dan berkas Yang bersangkutan Nomor Blok Nomor dari Blok yang pertama Kemudian Atau nomor Dari Inload Jadi dalam Semua kasus Fungsi utama Dari directory entry Ini Yang utama Itu adalah Memetakan Nama aski Dari berkas Yang bersangkutan Kepada informasi Yang dibutuhkan Untuk Mengalokasikan data Kemudian Untuk masalah Yang berikutnya Yang muncul Itu adalah Dimana Atribut ini Akan disimpan Nah Jadi kemungkinan Yang paling nyata Itu adalah Menyimpan secara langsung Di dalam directory entry Dimana Kebanyakan sistem Ini menggunakan Kemudian Untuk sistem Yang menggunakan Inodes Itu kemungkinan lain Adalah Menyimpan atribut Ke dalam Inodes Selain dari Directory entry Jadi Untuk Cara yang terakhir ini Ini yang mempunyai Keuntungan lebih Dibandingkan Menyimpan Di dalam Directory entry Kemudian Untuk Cara pengalokasian Directory Dan juga Pengaturan Directory ini Bisa Meningkatkan Efisiensi Performa Dan juga Kehandalan Nah Supaya Peningkatan Efisiensi Performa Maupun Kehandalan Ini menjadi Maksimal Kita perlu Tahu juga Ada algoritma Yang bisa Kita gunakan Yang pertama Ada algoritma Linear list Yang kedua Ada algoritma Hashtable Untuk yang pertama Algoritma Linear list Jadi ini Merupakan Metode yang Paling sederhana Yaitu Menggunakan Nama berkas Dengan Penunjuk ke Data block Jadi prosesnya Itu yang pertama Adalah Mencari Jadi Tidak Tidak Ada Nama Berkas Yang sama Untuk Algoritma Linear list Kemudian Yang kedua Yaitu Menambahkan Berkas Baru Pada Akhir Directory Dan Yang ketiga Itu adalah Menghapus Jadi Disini Maksudnya Adalah Mencari Berkas Sedangkan Kelemahan Kelemahan Dari Algoritma Linear list Yaitu Pencarian Secara Linear Untuk Mencari Sebuah Berkas Sehingga Implementasi Itu Akan Sangat Lambat Saat Mengakses Ataupun Pada Saat Mengeksekusi Berkas Jadi Untuk Solusinya Itu Kita Bisa Menggunakan Link list Dan Juga Tree Structure Data Software Chat Kemudian Untuk Yang kedua Adalah Algoritma Hashtable Jadi Disini Linear list Ini Menyimpan Directory Entry Tetapi Struktur Data Hasht Juga Digunakan Nah Untuk Prosesnya Sendiri Jadi Hashtable Itu Akan Mengambil Nilai Yang Dihitung Dari Nama Berkas Dan Kemudian Mengembalikan Sebuah Penunjuk Ke Nama Berkas Yang Ada Di Linear List Untuk Kelemahan Dari Algoritma Hashtable Yang Pertama Itu Akurannya Tetap Kemudian Yang Kedua Yaitu Adanya Ketergantungan Fungsi Hashtable Dengan Ukuran Hashtable Nah Disini Untuk Solusi Dari Kelemahan Algoritma Hashtable Yaitu Adalah Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Chain Overflow Hashtable Jadi Disini Maksudnya Setiap Hashtable Itu Mempunyai Link List Dari Nilai Individu Dan Crash Dapat Diatasi Dengan Menambah Tempat Pada Link List Tersebut Nah Namun Untuk Penambahan Ini Dapat Memperlambah Juga Kemudian Untuk FHS FHS Filesystem Hierarki Standard Jadi Disini Merupakan Sebuah Standar Yang Digunakan Oleh Perangkat Lunak Dan Juga Kita Sebagai Pengguna Untuk Mengetahui Lokasi Dari Berkas Atau Directory Yang Berada Pada Komputer Jadi Kalau Misalnya Kalian Punya Sebuah File Kalau Di Windows Itu Nanti Kalian Pada Saat Kalian Membuka File Explorer Nah Itu Di Bagian Atas Itu Akan Diberikan Tampilan Urut Urutan Folder Foldernya Mana Saja Sehingga Kalian Bisa Sampai Di File Kalian Tersebut Kemudian Disini FHS Ini Sendiri Dilakukan Dengan Cara Menetapkan Prinsip Prinsip Dasar Pada Setiap Daerah Pada Sistem Berkas Kemudian Ada Juga Menetapkan Berkas Dan Direktori Minimum Yang Dibutuhkan Selain Itu Untuk FHS Ini Sendiri Mengatur Banyaknya Pengecualian Dan Mengatur Kasus Yang Sebelumnya Pernah Mengalami Konflik Secara Spesifik Jadi Untuk Proses Pengembangan Sebuah Standar Untuk File Sistem Hierarki Ini Dimulai Pada Agustus 1993 Jadi Dengan Usaha Untuk Merestrukturisasi Struktur Berkas Dan Direktori Di Linux Kemudian Pada Tahun 1994 Ini Sebuah FHS Specific OS Linux Dirilis Pada 9 Oktober 1994 Yaitu FSS TND Kemudian Pada Awal 1995 Jadi Tujuan Untuk Mengembangkan Sebuah Versi FFSTND Ini Yang Lebih Komprehensif Ditunjukkan Tidak Hanya Kepada Linux Saja Tetapi Juga Sistem Lain Contohnya Ada Unix Like Kemudian Cara FHS Melakukan Standarisasi Yaitu Ini Tadi Ada Menentapkan Prinsip Prinsip Untuk Setiap Area Dari Sistem Berkas Kemudian Menetapkan Berkas Dan Direktori Minimum Yang Dibutuhkan Dari Sistem Berkas Selain Itu Juga Memperhitungkan Exception Untuk Prinsip Prinsip Tersebut Dan Memperhitungkan Kasus Spesifik Dimana Terjadi Historical Conflict Kemudian Untuk Penggunaan Dokumen Untuk Penggunaan Dokumen FHS Itu Sendiri Yang Pertama Bagi Penyedia Perangkat Lunak Yaitu Untuk Menciptakan Aplikasi Yang Sesuai Dengan FHS Kemudian Untuk Si Pembuat Operating Sistemnya Itu Sebagai Di sini Menyediakan Sistem Yang Sesuai Dengan FHS Dan Yang Terakhir Bagi Kita Sebagai Pengguna Yaitu Untuk Mengerti Dan Memelihara Keadaan FHS Dari Sebuah Sistem Itu Sendiri Kemudian Biasanya Kalau Untuk Komponen Dari Nama Berkas Yang Bervariasi Itu Di Apit Oleh Ini Tanda Kurung Siku Buka Dan Baik Itu Tutup Kemudian Untuk Opsional Dari File Name Itu Dipakai Dengan Tanda Kurung Tetapi Yang Siku Siku Jadi Di Dalam Kebutuhan Untuk Kebutuhan Efisiensi Itu Dalam Pertukaran Data Antara Memory Dengan Disk Disk Itu Akan Membagi Ruang Tempat Penyimpanannya Itu Menjadi Blok Blok Jadi Disini Berarti Jumlah Data Yang Mengalir Antara Keduanya Itu Dapat Dihitung Dengan Satuan Blok Itu Sendiri Untuk Satu Blok Itu Bisa Terdiri Dari Satu Ataupun Beberapa Sektor Dan Untuk Suatu Berkas Yang Disimpan Di Dalam Disk Ini Mengisi Blok Blok Ini Sehingga Berkas Ini Akan Terpotong Terpotong Menjadi Bagian Bagian Yang Sesuai Dengan Ukuran Dari Satu Blok Itu Sendiri Jadi Maka Akan Timbul Permasalahan Tentang Pengalokasian Blok Blok Itu Sendiri Jadi Tujuan Dari Penyelesaian Masalah Ini Supaya Kapasitas Disini Dapat Diutilisasikan Dengan Sebaik Baiknya Dan Berkas Berkas Itu Dapat Diakses Dengan Cepat Nah Untuk Kegunaan Dari Penyimpanan Sekunder Yang Utama Itu Menyimpan Berkas Berkas Yang Kita Buat Karena Sifat Dis Itu Mempertahankan Berkas Walaupun Tidak Ada Arus Listrik Kemudian Supaya Kita Dapat Mengakses Berkas Berkas Dengan Cepat Dan Memaksimalkan Ruang Yang Ada Di Dalam Dis Ini Jadi Muncullah Metode Metode Dalam Mengalokasikan Berkas Kedis Metode Metode Ini Yang Pertama Yaitu Adalah Contiguous Allocation Kemudian Yang Kedua Itu Ada Link Allocation Dan Yang Ketiga Ada Index Allocation Jadi Untuk Metode Metode Ini Pastinya Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Nah Untuk Sistem Operasi Itu Sendiri Biasanya Akan Memilih Satu Dari Metode Ini Untuk Mengatur Keseluruhan Berkas Yang Pertama Akan Kita Bahkan Itu Contiguous Allocation Jadi Untuk Metode Pengalokasian Berurutan Itu Akan Menempatkan Satu Berkas Ke Dalam Blok-blok Yang Bersebelahan Kemudian Untuk Penempatan Dalam Blok-blok Yang Bersebelahan Itu Berarti Sektor-sektor Yang Akan Digunakan Pada Posisi Yang Bersebelahan Nah Disini Kasus Dimana Sektor-sektor Dalam Satu Lintasan Ini Sudah Habis Terpakai Sehingga Sektor Selanjutnya Yang Dapat Digunakan Berada Di Lintasan Yang Berbeda Namun Dalam Terletak Di Sebelah Sebelumnya Sehingga Perbedahan Head Yang Diperlukan Hanyalah Sedikit Nah Ini Ilustrasi Untuk Alokasi Kesenambungan Atau Disebut Contiguous Allocation Kemudian Yang Ini Menggambarkan Kondisi Disnya Jadi Yang Ada Di Sebelah Sini Ini Adalah Blok-blok Yang Akan Dibaca Kemudian Ini Kan Lintasan Jadi Yang Titik-titik Di luar Ini Ini Adalah Lintasannya Kemudian Ini Ada Head Atau Pembacanya Mungkin Teman-teman Yang Pernah Membuka Hardisk Hardisk Itu Nah Pasti Akan Tahu Bentuknya Seperti Ini Jadi Keuntungan Lain Dari Alokasi Berurutan Ini Menunjang Pengaksesan Bagian Tengah Berkas Secara Langsung Atau Direct Access Kemudian Untuk Setiap Metode Pengalokasian Itu Mendefinisikan Cara Yang Berbeda Kemudian Suatu Berkas Dalam Metode Ini Akan Didefinisikan Atas Alamat Dimana Blok Awal Berkas Ini Berada Dan Blok Akhir Berkas Nah Jadi Contohnya Berkas Dengan Alamat 2 Dan Panjang 5 Berarti Berkas Ini Menempati Blok Mulai Posisi Kedua Hingga Blok Di Posisi Yang Ke 6 Untuk Pengalokasian Dari Blok Sistem Berkas Seperti Ini Itu Akan Menimbulkan Kesulitan Dan Dalam Mencari Ruang Kosong Dari Beberapa Ruang Yang Tersedia Nah Itu Ketersediaan Itu Yang Tentunya Dibutuhkan Untuk Berkas Yang Baru Jadi Untuk Mengatasinya Itu Ada Dua Cara Yang Biasa Dilakukan Yang Pertama Yaitu Base Fit Dan Yang Kedua Itu First Fit Seperti Yang Pernah Kita Bahas Pada Bab Alokasi Memori Berkesenyambungan Jadi Walaupun Di Antara Keduanya Ini Tidak Ada Yang Dapat Dikatakan Solusi Terbaik Tetapi Algoritma First Fit Ini Biasanya Bekerja Yang Paling Cepat Jadi Untuk Kedua Algoritma Ini Itu Memiliki Kelemahan Yang Disebut Sebagai Fragmentasi Eksternal Jadi Setelah Berkas-berkas Ditulis Kemudian Dihapus Dari Disk Maka Ruang Yang Tersedia Di Disk Ini Akan Menjadi Bagian Bagian Kecil Yang Tersebar Apabila Potongan-potongan Ruang Ini Tidak Ada Yang Bisa Memuat Suatu Berkas Baru Maka Terjadilah Masalah Fragmentasi Eksternal Jadi Untuk Mengatasi Hal Ini Ada Beberapa Metode Seperti Yang Pernah Digunakan Oleh Komputer Mikro Pada Masa Lalu Jadi Kalau Dulu Itu Tempat Penyimpanan Yang Paling Populer Itu Flopidis Untuk Mengatasi Berkurangnya Utilisasi Ruang Disk Akibat Fragmentasi Eksternal Cara Berkala Yang Dilakukan Yaitu Adalah Dengan Pemadatan Isi Disk Operasi Ini Terdiri Dari Tahap Pemindahan Isi Suatu Flopidis Ketempat Penyimpanan Sementara Sehingga Flopidis Yang Pertama Menjadi Kosong Selanjutnya Proses Itu Akan Diteruskan Dengan Tahap Penulisan Kembali Flopidis Tersebut Dengan Isi Dari Tempat Penyimpanan Sementara Tadi Jadi Hasil Yang Didapatkan Itu Satu Flopidis Dan Blok-blok Terisi Secara Jadi Untuk Cara Ini Berhasil Dan Pernah Dilakukan Pada Zaman Dulu Tetapi Untuk Pemraktekan Pada Hardis Itu Lebih Baik Dihindari Karena Hardis Ini Biasanya Memuat Data Yang Jauh Lebih Banyak Dari Flopidis Untuk Operasi Pemadatannya Itu Apabila Dilakukan Pada Hardis Itu Akan Membutuhkan Waktu Yang Sangat Panjang Sekali Selain Itu Penyimpanan Sementara Yang Dibutuhkan Itu Kan Pasti Sangat Besar Dan Juga Mahal Jadi Permasalahan Lain Dari Metode Alokasi Contiguous Allocation Ini Menentukan Ruang Yang Dibutuhkan Untuk Berkas Baru Jadi Ketika Suatu Berkas Itu Akan Dibuat Maka Ruang Yang Dapat Menampung Berkas Ini Harus Dapat Diperkirakan Sebelumnya Apabila Hal Ini Tidak Dilakukan Oleh Sistem Operasi Kalian Maka Berkas Ini Mungkin Tidak Bisa Diperbesar Lagi Karena Apa Karena Blok-blok Setelah Blok Data Berkas Terakhir Dapat Sudah Teralokasikan Untuk Berkas Lain Jadi Dalam Memperkirakan Ukuran Berkas Itu Dibutuhkan Perhitungan Yang Matang Karena Suatu Berkas Itu Bisa Saja Berkembang Menjadi Sangat Besar Sehingga Pada Awalnya Perlu Dialokasikan Ruang Yang Besar Pula Untuk Menangani Masalah Yang Ini Maka Pengalokasian Ruang Untuk Suatu Berkas Itu Bisa Langsung Dalam Jumlah Yang Besar Jadi Dengan Demikian Bisa Jadi Ruang Yang Ternyata Terpakai Hanya Sebagian Kecil Saja Dan Sisanya Itu Dibiarkan Seperti Inilah Dimana Suatu Ruang Besar Yang Telah Disediakan Ternyata Hanya Terpakai Sebagian Disebut Sebagai Fragmentasi Internal Untuk Menghindari Kekurangan Dari Metode Pengalokasian Ini Jadi Sebagian Sistem Operasi Itu Akan Menggunakan Metode Pengalokasian Berkesinambungan Yang Sudah Dimodifikasi Perbedaannya Dengan Metode Yang Biasa Yaitu Adalah Metode Yang Dimodifikasi Ini Memungkinkan Ruang Tambahan Yang Berupa Blok Blok Yang Berkesinambungan Itu Ditambahkan Ke ruang Yang Pertama Kali Disediakan Apabila Ruangan Ini Ternyata Tidak Cukup Untuk Menambung Berkas Jadi Antara Ruang Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Akan Dihubungkan Dengan Suatu Penghubung Sehingga Bisa Jarja Ruang Tambahan Ini Tidak Berada Di Sebelah Untuk Fragmentasi Internal Masih Bisa Terjadi Apabila Blok Tambahan Ini Terlalu Besar Dan Fragmentasi Eksternal Itu Dapat Terjadi Karena Penambahan Dan Penghampusan Ruang Tambahan Yang Kedua Ada Link Allocation Jadi Untuk Metode Alokasi Ini Itu Adalah Metode Alokasi Dengan Penghubung Blok Yang Memungkinkan Blok Blok Yang Akan Dialokasikan Untuk Suatu Berkas Itu Tidak Berada Dalam Posisi Yang Bersebelahan Jadi Bisa Saja Suatu Berkas Menempati Blok Blok Yang Berada Di Posisi 10 Kemudian 2 Ataupun 6 7 Jadi Hal Ini Dimungkinkan Karena Setiap Blok Yang Dialokasikan Untuk Suatu Berkas Ini Memuat Informasi Tentang Blok Selanjutnya Sehingga Membentuk Satu Kesatuan Ini Nanti Akan Ada Ilustrasi Gambarnya Kemudian Penghubung Ini Juga Memerlukan Ruang Dalam Blok Sehingga Pada Metode Alokasi Link Allocation Ini Ruang Yang Dapat Diisi Dengan Data Berkas Dalam Satu Blok Menjadi Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Metode Alokasi Berkas Nambungan Jadi Ini Ilustrasi Untuk Alokasi Dengan Penghubung Blok Kemudian Untuk Mendefinisikan Suatu Berkas Pada Direktori Tempat Berkas Berada Terdapat Perhubung Ke Awal Dan Akhir Blok Dari Berkas Yang Dimaksud Jadi Contohnya Misalkan Blok Awal Berkas Berkas Berada Di Posisi Ke 10 Dan Akhirnya Di Posisi Kedua Pada Direktori Tempat Berkas Berkas Berada Terdapat Informasi Berkas Yang Bagian Awalnya Menempati Blok Ke 10 Dan Bagian Akhirnya Berada Di Blok Kedua Jadi Untuk Membentuk Berkas Baru Proses Awal Yang Diberlukan Yaitu Menambah Daftar Berkas Ke Dalam Direktori Apabila Penghubung Di Blok Awal Berkas Ini Diberi Nilai Nihil Maka Berkas Yang Terbentuk Berkas Kosong Dan Untuk Menambahkan Isi Berkas Maka Pencarian Blok Yang Tidak Amajemen Ruang Kosong Nah Setelah Ditemukan Maka Penghubung Di Blok Awal Berkas Itu Akan Menunjuk Ke Blok Yang Akan Dipakai Ini Jadi Selanjutnya Blok Yang Baru Itu Akan Diisi Dengan Data Berkas Jadi Dalam Proses Pembacaan Berkas Operasi Yang Dilakukan Itu Mengakses Blok Dengan Mengikuti Penghubung Dalam Blok Tersebut Jadi Dengan Menggunakan Metode Alokasi Link Allocation Ini Permasalahan Fragmentasi Eksternal Itu Tidak Akan Ditemukan Untuk Membentuk Berkas Pun Tidak Perlu Untuk Menyebutkan Jumbah Blok Yang Diperlukan Jadi Hal Ini Berarti Berkas Berkas Itu Bisa Bertambah Besar Dengan Mudah Kemudian Ini Ilustrasi Pada Disnya Jadi Ini Adalah Blok Blok Yang Akan Dipaca Kemudian Jadi Disini Untuk Metode Pengalokasian Blok Seperti Ini Tidak Memungkinkan Berkas Dibaca Tanpa Menggunakan Cara Yang Sekuensial Tidak Seperti Metode Alokasi Yang Sebelumnya Jadi Apabila Bagian Awal Suatu Berkas Berada Di Blok B Dan Panjang Berkas Adalah B Maka Untuk Blok Di Posisi B Ditambah I Dengan I Dikurang P U Kurang Dari P Itu Belum Tentu Bagian Dari Berkas Tersebut Jadi Kalian Perlu Perhatikan Juga Hubungan Antara Blok Dengan Sektor Dan Lintasan Dis Karena Suatu Berkas Itu Dapat Menempati Blok Di Posisi Sembarang Berarti Berkas Ini Dapat Menempati Sektor Sektor Di Posisi Sembarang Pula Yang Bahkan Bisa Berada Lintasan Yang Berbeda Jadi Hal Inilah Yang Menyebabkan Dibutuhkannya Beberapa Waktu Tambahan Dalam Proses Pembacaan Suatu Berkas Nah Waktu Itu Waktu Yang Dibutuhkan Itu Maksudnya Adalah Supaya Sektor Yang Dibaca Itu Melewati Head Dis Dan Waktu Pergerakan Pembaca Dis Kelintasan Tempat Sektor Yang Akan Dibaca Jadi Seperti Itu Kemudian Untuk Penghubung Blok Itu Memerlukan Ruang Tersendiri Di Dalam Blok Sehingga Data-data Berkas Yang Bisa Termuat Dalam Satu Blok Itu Akan Berukuran Lebih Kecil Dari Ukuran Blok Itu Sendiri Jadi Ilustrasinya Seperti Ini Untuk Lebih Meningkatkan Utilitas Dis Itu Biasanya Berkas Berkas Akan Dimasukkan Kedalam Sekumpulan Blok Yang Disebut Sebagai Cluster Nah Dan Sistem Berkas Itu Bekerja Berdasarkan Dari Cluster Itu Sendiri Bukan Blok Jadi Ini Untuk Clusternya Kemudian Satu Cluster Itu Bisa Terdiri Dari Dua Ataupun Lebih Blok Yang Berkesinambungan Jadi Antara Satu Cluster Dengan Cluster Yang Berikutnya Yang Terolokasikan Itu Untuk Berkas Terdapat Penghubung Jadi Berbeda Dengan Metode Alokasi Yang Biasa Untuk Penghubung Ini Cukup Berada Di Blok Terakhir Dari Setiap Cluster Jadi Dengan Menggunakan Cluster Maka Untuk Presentase Antara Ruang Yang Dibutuhkan Untuk Penghubung Dengan Ruang Yang Benar Terpakai Untuk Data Berkas Menjadi Berkurang Jadi Selain Itu Karena Jumlah Sektor Yang Terkumpul Dalam Cluster Lebih Besar Dari Satu Blok Saja Maka Untuk Waktu Pembacaan Suatu Berkas Mulai Dari Awal Sampai Akhir Menjadi Lebih Cepat Jadi Hal Ini Dikara Kenakan Karena Banyak Potongan Potongan Berkas Berada Di Sektor Yang Berkesinambungan Sehingga Kemungkinan Sektor Yang Akan Dibaca Berada Pada Lintasan Lain Menjadi Berkurang Nah Salah Satu Varian Dari Metode Alokasi Dengan Penggunaan Penghubung Adalah Metode Dengan Penggunaan Tabel Alokasi Atau Biasanya Disebut Sebagai FED Atau Kalau Sebenarnya Itu adalah File Allocation Table Jadi Dengan Metode Ini Maka Setiap Bagian Awal Partisi Itu Terdapat Satu Tabel Yang berisi Di antaranya Ada daftar Index Block Yang berada Dalam Partisi Tersebut Kemudian Ada Informasi Terpakai Atau Tidaknya Block Ada Juga Keterhubungan Satu Block Dengan Block Yang Lainnya Jadi Daftar Nama Berkas Berkas Dan Block Awal Dari Masing Berkas Itu Masih Dimiliki Oleh Setiap Directory Dalam Partisi Tersebut Nah Ini Penggunaan Dari FED Sendiri Jadi Dengan FED Hubungan Satu Block Dengan Block Lain Itu Sehingga Membentuk Suatu Berkas Secara Utuh Termuat Sebagai Isi Tabel Jadi Sebagai Contohnya Apabila Block Dengan Index 10 Terhubung Dengan Block Index 6 Maka Di dalam Tabel FED Ini Terdapat Informasi Bahwa Block 10 Berkorespondensi Dengan Block Yang 6 Jadi Untuk Pemetaan Terus Berlangsung Hingga Block Akhir Berkas Sehingga Terbentuk Suatu Berkas Secara Utuh Perbedaan Lain Dari Alokasi Dengan Penghubung Biasa Yaitu Adalah Dalam Mendefinisikan Akhir Dari Berkas Dalam Metode Ini Untuk Menandakan Suatu Block Merupakan Akhir Dari Berkas Maka Dalam Fat Block Yang Dimaksud Itu Diberikan Informasi End of File Sedangkan Pada Metode Yang Biasa Informasi Ini Termuat Dalam Directory Jadi Pada Metode Dengan Penggunaan Fat Block Block Yang Belum Terpakai Itu Akan Ditandai Dengan Nol Hal Ini Yang Menguntungkan Apabila Suatu Berkas Tidak Diperbesar Karena Pencarian Block Yang Dapat Dipakai Untuk Menampung Data Tambahan Berkas Menjadi Lebih Mudah Pencarian Cukup Dengan Memeriksa Fat Lalu Menggunakan Block Pertanda Nilai Nol Yang Pertama Kali Ditemukan Jadi Dengan Menggunakan Fat Maka Untuk Direct Akses Ke Suatu Berkas Itu Dapat Didukung Karena Semua Bagian Dari Berkas Itu Dapat Diketahui Posisinya Termuat Dalam Dua Pusat Informasi Pusat Informasi Itu Maksudnya Adalah Dalam Setiap Directory Untuk Informasi Block Awal Berkas Dan Fat Untuk Informasi Alokasikan Untuk Berkat Tersebut Kemudian Ada Index Allocation Jadi Yang Sebelumnya Sudah Dijelaskan Juga Bahwa Keuntungan Dari Penggunaan Alokasi Dengan Penghubung Block Tetapi Untuk Metode Ini Mempunyai Kelemahan Karena Tidak Mendukung Pengaksesan Secara Langsung Kemudian Dijelaskan Juga Ada Permasalahan Dapat Diatasi Dengan Adanya FED Nah Untuk Metode Alokasi Lain Juga Mempunyai Sebuah Kelebihan Metode Dengan Penggunaan FED Yaitu Dengan Alokasi Dengan Pengindekan Nah Ide Dasar Dari Metode Alokasi Ini Sebenarnya Mengumpulkan Semua Penghubung Block Kedalam Satu Lokasi Yaitu Block Index Dalam Metode Ini Berkas Itu Mempunyai Block Index Sendiri Yaitu Berupa Array Yang Berisi Alamat Block Block Yang Dialokasikan Untuk Berkas Ini Isi Array Dengan Index Ke I Yaitu Adalah Alamat Block I Dari Berkas Yang Memiliki Array Untuk Alamat Block Index Ini Sendiri Terdapat Directory Tempat Dimana Ia Berada Kemudian Untuk Cara Yang Tadi Itu Mendukung Direct Akses Dari Berkas Karena Block N Bisa Langsung Diakses Karena Alamat Termuat D Block Index Nah Kemudian Ini Ilustrasi Untuk Pengalokasian Dengan Index Kemudian Untuk Metode Ini Mempunyai Kekurangan Yang Disebabkan Karena Pasti Dibutuhkannya Minimal Satu Block Index Nah Untuk Alokasi Dengan Pengindex Ini Tidak Menimbulkan Fragmentasi Eksternal Karena Setiap Block Yang Belum Digunakan Dapat Dialokasikan Untuk Berkas Baru Atau Untuk Perbesaran Berkas Yang Sudah Ada Kemudian Disini Untuk Skema Terhubung Satu Block Index Itu Bisa Terhubung Ke Block Index Block Yang Lainnya Skema Seperti Ini Kan Biasanya Mendukung Berkas Yang Berukuran Besar Karena Semua Informasi Alamat Block Yang Dialokasikan Untuk Bisa Termuat Dalam Sejumlah Block Index Cara Yang Dapat Digunakan Adalah Apabila Satu Block Index Tidak Mencukupi Maka Salah Satu Penghubung Di Block Index Itu Akan Menunjuk Block Index Tambahan Ini Skema Untuk Terhubung Jadi Disini Itu Akan Menimbulkan Pertanyaan Tentang Seberapa Besar Seharusnya Ukuran Block Index Karena Jumlah Berkas Dalam Disk Biasanya Banyak Dan Masing Berkas Membutuhkan Block Index Kemudian Ada Untuk Pengindexan Bertingkat Jadi Disini Untuk Pengindexan Bertingkat Block Index Ini Di Tingkat Pertama Berisi Penghubung Ke Block Block Index Di Tingkat Kedua Baru Di Tingkat Kedua Inilah Indeks Block Block Termuat Jadi Jumlah Tingkatan Bisa Lebih Besar Dari Dua Untuk Mengakses Suatu Block Berkas Sistem Operasi Menggunakan Block Index Tingkat Pertama Lalu Kedua Sampai Tingkat Terbawah Yang Akan Menuju Block Berkas Yang Diharapkan Kemudian Ini Untuk Pengindexan Bertingkat Ada Juga Skema Gabungan Jadi Disini Block Index Terbagi Menjadi Bagian Bagian Yang Menunjuk Ke Block Berbeda Jenis Yang Seperti Ini Ada WSD Unix Disebut Sebagai Inode Ruang Dalam Inode Ini Terbagi Menjadi 8 Bagian Jadi 4 Bagian Yang Pertama Itu Berisi Informasi Tentang Berkas Yang Memiliki Inode Kemudian Untuk Bagian Inode Yang 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 Kelima Langsung Menunjuk Ke Block Data Berkas Jadi Untuk Yang Bagian Keenam Dari Inode Itu Akan Menunjuk Ke Block Index Tingkat Kedua Lalu Block Index Tingkat Kedua Tersebut Ini Menunjuk Ke Block Data Berkas Bagian Dari Inode Yang Disebutkan Ini Yang Disebut Sebagai Single Indirect Block Kemudian Untuk Yang Ketujuh Itu Menunjuk Ke Block Index Tingkat Kedua Lalu Block Index Ini Menunjuk Ke Block Tingkat Ketiga Lalu Block Index Tingkat Ketiga Ini Menunjuk Ke Block Data Berkas Jadi Bagian Ketujuh Ini Disebut Sebagai Double Indirect Block Sedangkan Untuk Bagian Yang Terakhir Hampir Sama Dengan Bagian Yang Sebelum Hanya Saja Untuk Masing Masing Block Index Itu Akan Menunjuk Block Block Index Dengan Tingkat Di Bawah Sampai Tingkatan Keempat Untuk Block Tingkat Keempat Inilah Yang Akan Menunjuk Ke Block Data Berkas Bagian Dari Inload Yang Terakhir Ini Disebut Sebagai Triple Indirect Block Nah Untuk Untuk Metode Yang Satu Ini Itu Memecahkan Masalah Fragmentasi Eksternal Dari Metode Conditious Allocation Dan Ruang Yang Cuma Untuk Petunjuk Pada Metode Link Allocation Dengan Cara Menyatukan Semua Petunjuk Kedalam Block Index Yang Dimiliki Oleh Setia Berkas Jadi Directory Hanya Akan Menyimpan Alamat Dari Block Index Tersebut Dan Block Index Ini Akan Menyimpan Alamat Dimana Block Berkas Berada Untuk Berkas Yang Baru Dibuat Block Index Ini Akan Diset Dengan Null Nah Ini Permasalahannya Kemudian Permasalahan Pada Index Allocation Kan Di Saat Berkas Berkembang Menjadi Besar Dan Block Index Tidak Dapat Menampung Petunjuk Petunjuk Dalam Satu Block Nah Ini Adalah Mekanisme Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Mumpung Pada Index Allocation Yang Pertama Ada Links Camp Jadi Ini Untuk Mengatasi Petunjuk Untuk Berkas Yang Berukuran Besar Mekanisme Ini Digunakan Tempat Terakhir Dari Block Index Untuk Alamat Ke Block Index Selanjutnya Jadi Apabila Berkas Kita Masih Berukuran Kecil Maka Isi Dari Tempat Yang Terakhir Dari Block Index Berkas Ini Adalah Nul Tetapi Apabila Berkas Ini Besar Maka Tempat Terakhir Itu Berisikan Alamat Untuk Ke Block Index Yang Selanjutnya Sampai Seterusnya Kemudian Yang Kedua Ada Index Bertingkat Jadi Untuk Mekanisme Ini Block Index Bertingkat Tingkat Block Index Pada Tingkat Pertama Akan Menunjukkan Block Index Pada Tingkat Kedua Yang Kedua Menunjukkan Alamat Dari Block Berkas Tapi Bila Dibutuhkan Itu Dapat Dilanjutkan Ke Level Ketiga Dan Keempat Bergantung Dari Ukuran Berkas Tersebut Kemudian Ada Combine Skem Jadi Disini Mekanisme Ini Akan Menggabungkan Direct Block Dengan Indirect Block Untuk Direct Block Itu Akan Langsung Menunjukkan Alamat Dari Block Berkas Tetapi Untuk Indirect Itu Akan Menunjukkan Block Index Terlebih Dahulu Seperti Mekanisme Index Bertingkat Kemudian Untuk Single Indirect Block Itu Akan Menunjukkan Ke Block Index Yang Akan Menunjukkan Alamat Dari Berkas Kemudian Untuk Double Indirect Block Itu Akan Menunjukkan Suatu Block Yang Bersifat Sama Dengan Block Index 2 Level Dan Triple Indirect Block Itu Akan Menunjukkan Block Index 3 Level Kemudian Untuk Setelah Kita Mempelajari Metode Pengalokasian Block Sistem Berkas Maka Kita Perlu Untuk Mengetahui Manajemen Ruang Kosong Jadi Manajemen Ruang Kosong Ini Sangat Diperlukan Sebelum Suatu Block Itu Dapat Dialokasikan Untuk Menampung Daftar Berkas Block Ini Harus Ditentukan Terlebih Dahulu Dan Pastinya Block Yang Dimaksud Itu Ruang Kosong Jadi Ruang Ruang Kosong Di Dalam Dis Ini Kan Akan Tercantum Dalam Daftar Ruang Kosong Apabila Ada Berkas Baru Ruang Yang Diputuhkan Untuk Berkas Ini Akan Dicari Dari Daftar Nah Setelah Itu Setelah Data Berkas Itu Ditulis Ruang Ini Akan Dihapus Dari Daftar Ruang Kosong Nah Sebaliknya Terjadi Apabila Berkasnya Dihapus Jadi Untuk Pengimplementasian Daftar Ruang Kosong Itu Bisa Jadi Tidak Sebagai Berkas Caranya Untuk Menandai Ruang Kosong Yaitu Yang Pertama Ada Dengan Cara Vector Bit Yang Kedua Link List Yang Ketiga Ada Pengelompokan Dan Yang Keempat Itu Ada Penghitungan Yang Pertama Untuk Vector Bit Jadi Dengan Penggunaan Vector Bit Setiap Blok Itu Akan Ditandai Satu Apabila Blok Tersebut Kosong Dan Nol Apabila Sebaliknya Sebagai Contoh Apabila Dalam Suatu Dis Blok Blok Yang Kosong Hanyalah Blok Yang Indeks 2 5 Dan 6 Maka Untuk Vector Bit Yang Sesuai Yaitu 0 0 1 0 0 1 1 0 4 Jadi Untuk Vector Bit Ini Sangat Sederhana Sekali Untuk Kelebihannya Yaitu Mudah Dalam Mencari Blok Pertama Yang Kosong Selain Itu Berdasarkan Pola Bit Dalam Vector Kita Dapat Mengetahui Adanya Blok Blok Kosong Yang Berkasih Nambungan Untuk Kelemahannya Yaitu Diputuhkannya Ruang Di Memory Untuk Menyimpan Vector Jadi Hal Ini Mungkin Dilakukan Apabila Ukuran Di Sini Kecil Seperti Pada Komputer Mikro Tetapi Kalau Untuk Ukuran Disk Yang Besar Maka Ruang Di Memory Ini Bisa Habis Hanya Untuk Menampung Vector Link List Jadi Untuk Cara Yang Menandai Blok 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 Yang Kosong Dengan Menggunakan Penghubung Atau link Di antara Blok Blok Kosong Yang Tersebut Jadi Blok Kosong Yang Pertama Akan Diberikan Penghubung Khusus Lalu Dari Blok Ini Akan Terdapat Penghubung Ke Blok Kosong Yang Kedua Selanjutnya Blok Kosong Kedua Ada Penghubung Ke Blok Kosong Ketiga Sampai Seterusnya Jadi Selanjutnya Dari Mekanisme Yang Semacam Ini Berakibat Dibutuhkannya Waktu Yang Lama Dalam Proses Penusuran Blok Blok Kosong Dalam Disk Jadi Untuk Proses Yang Seperti Ini Jarang Sekali Dilakukan Tidak Ada Pengelompokan Ini Adalah Cara Lain Dalam Menggunakan Satu Blok Untuk Menyimpan Alamat Blok Blok Kosong Di Dekat Jadi Di Dalam Blok Tempat Alamat Ini Terdapat Satu Penghubung Atau Data Alamat Dari Blok Semacam Ini Yang Selanjutnya Jadi Dengan Cara Ini Berarti Antara Blok Berisi Alamat Blok Blok Kosong Terdapat Perhubung Kemudian Nah Ini Gambaran Dari Ruang Kosong Link List Kemudian Blok 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 4 Inilah Yang Menjadi Konsep Dari Pengimplementasian Daftar Ruang Kosong Dengan Penghitungan Jadi Yang Selanjutnya Dalam Bagian Ini Untuk Pengimplementasian Direktori Kita Akan Mempelajari Algoritma Dalam Pengimplementasian Direktori Serta Manajemen Di Dalamnya Nah Ini Kenapa Perlu Kita Bahas Karena Ini Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Efisiensi Kinerja Dan Juga Kehandalan Dari Sistem Berkas Jadi Disini Akan Ada Dua Algoritma Yang Pertama Itu Daftar Linier Dan Yang Kedua Itu Ada Table Hatch Untuk Daftar Linier Yaitu Cara Yang Paling Sederhana Dengan Mendaftarkan Nama-nama Berkas Yang Termua Dalam Direktori Tersebut Kemudian Blok-blok Itu Akan Blok-blok Dari Berkas Yang Termua Dalam Direktori Itu Akan Dihubungkan Dengan Penghubung Jadi Untuk Mencari Suatu Data Berkas Maka Blok-blok Berkas Itu Diakses Satu Persatu Sedangkan Untuk Proses Penambahan Berkas Baru Tahapan Yang Dilaksanakan Adalah Memeriksa Apakah Nama Berkas Baru Tersebut Sudah Ada Dalam Direktori Kemudian Apabila Tidak Terjadi Konflik Data Berkas Itu Baru Ditambahkan Di Akhir Direktori Sedangkan Dalam Penghapusan Berkas Ini Diperlukan Pencarian Nama Berkas Di Direktori Lalu Membuang Isi Blok Dari Berkas Tersebut Setelah Itu Kita Bisa Menandai Blok-blok Tersebut Secara Sebagai Blok Tidak Terpakai Atau Mendaftarkannya Di Dalam Ruang Direktori Yang Kosong Cara Ini Dimaksudkan Supaya Ruang-ruang Dalam Direktori Itu Bisa Terpakai Kembali Untuk Cara Yang Lebih Rumit Itu Ada Yaitu Dengan Dihapus Selanjutnya Panjang Direktori Itu Akan Dikurangi Nah Untuk Kelemahan Dari Daftar Lineari Ini Besarnya Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Proses Pencarian Data Itu Data Berkas Kemudian Hal Ini Yang Menjadi Masalah Yang Biasa Ditemukan Dalam Pengimplementasian Dengan Menggunakan Penghubung Antar Blok Yang Disusun Secara Berurutan Karena Informasi Direktori Itu Sering Digunakan Maka Kelemahan Ini Akan Sangat Mempengaruhi Kinerja Sistem Kemudian Yang Kedua Yaitu Table Haste Jadi Untuk Mengurangi Waktu Pencarian Data Berkas Pengimplementasian Direktori Itu Bisa Dibantu Dengan Struktur Data Berupa Table Haste Jadi Dalam Cara Ini Table Haste Digunakan Untuk Mempercepat Pencarian Alamat Blok Dari Data Berkas Yang Dimaksud Nah Kesulitan Untuk Penggunaan Table Haste Yaitu Ketidak Flexible Struktur Data Ini Untuk Berkembang Sesuai Dengan Banyaknya Berkas Jadi Sebelum Kita Lanjut Ke Materi Silahkan Teman Absen Disiasat Dengan Dengan Syarat Kalian Menuliskan Nanti Ada Berapa Soal Yang Akan Menjadi Tugas Kalian Jadi Menuliskan Jumlah Soal Yang Menjadi Tugas Teman Teman Nanti Efisiensi Dan Kinerja Itu Perlu Kita Pertimbangkan Juga Karena Apa Karena Efek Dari Alokasi Blok Dan Manajemen Direktori Dalam Kinerja Dan Penggunaan Dis Yang Efisien Nah Ini Kefisien Sian Itu Perlu Kita Lakukan Jadi Penggunaan Yang Efisien Dari Ruang Dis Itu Sangat Bergantung Pada Alokasi Dis Dan Algoritma Direktori Yang Digunakan Kemudian Ini Adalah Kinerja Dari Tanpa Menggunakan Unified Buffer Charge Kemudian Yang Disamping Ini Menggunakan Unified Buffer Charge Jadi Disini Sekali Algoritma Sistem Berkas Dipilih Kita Tetap Dapat Mengembangkan Kinerja Dengan Beberapa Cara Kebanyakan Dari Diskontroller Ini Mempunyai Memori Lokal Untuk Membuat Onboard Charge Yang Cukup Besar Untuk Menyimpan Seluruh Track Dalam Dengan Sekejap Jadi Beberapa Sistem Itu Membuat Seksi Yang Terpisah Dari Memori Utama Untuk Digunakan Sebagai Discharge Dimana Block Block Itu Disimpan Dengan Asumsi Mereka Akan Digunakan Lagi Dengan Secepatnya Sistem Lainnya Itu Akan Menyimpan Data Berkas Menggunakan Sebuah Page Charge Jadi Untuk Page Charge Ini Menggunakan Teknik Memory Virtual Untuk Menyimpan Data Berkas Sebagai Halaman Halaman Daripada Sebagai Block File System Oriented Menyimpan Data Berkas Menggunakan Alamat Virtual Jauh Lebih Efisien Daripada Menyimpannya Melalui Block Fisik Nah Ini Yang Biasa Dikenal Sebagai Unified Virtual Memory Kemudian Sebagian Sistem Informasi Ini Menyediakan Sebuah Unified Buffer Cat Tanpa Sebuah Unified Buffer Cat Kita Mempunyai Situasi Panggilan Mapping Memory Butuh Menggunakan Dua Cat Yaitu P-Cat Dan Juga Buffer Cat Karena Sistem Memory Virtual Itu Tidak Dapat Menggunakan Dengan Buffer Cat Isi Dari Berkas Di Dalam Buffer Cat Itu Harus Diduplikat Ke P-Cat Situasi Yang Ini Yang Disebut Sebagai Double Charging Dan Membutuhkan Menyimpan Data Sistem Berkas Dua Kali Tidak Hanya Membuang Memori Tapi Ini Akan Membuang CPU Dan Juga Putaran Input Output Dikarenakan Perubahan Data Ekstra Di Antara Memory Sistem Ini Juga Dapat Menyebabkan Korupsi Berkas Sebuah Unified Buffer Cat Itu Mempunyai Keuntangan Menghindari Double Charging Dan Menunjuk Sistem Memory Virtual Untuk Mengatur Data Sistem Berkas Kemudian Sejak Berkas Berkas Dan Direktori Dua-duanya Disimpan Di Memori Utama Pada Dis Perawatan Itu Harus Dilakukan Untuk Memastikan Kegagalan Sistem Tidak Terjadi Di Kehilangan Data Atau Tidak Konsistensinya Data Jadi Inilah Kalian Harus Melakukan Pengecekan Rutin Kemudian Kalian Harus Juga Melakukan Backup Dan Restore Dikarenakan Dismametic Itu kan Kadang-kadang Gagal Perawatan Harus Dijalankan Juga Untuk Memastikan Data Tidak Hilang Selamanya Jadi Oleh Karena Itu Program Sistem Dapat Digunakan Untuk Backup Data Dari Dis Menuju Ke Media Penyimpanan Yang Lain Contohnya Mungkin Sekarang Ada Hari Restoral Ada USB Kemudian Untuk Recovery Dari Kehilangan Sebuah Berkas Individu Atau Seluruh Dis Itu Mungkin Menjadi Masalah Dari Restoring Data Dari Backup Jadi Untuk Meminimalisi Kebutuhan Untuk Menduplikat Kita Dapat Menggunakan Informasi Dari Masing-masing Masukan Direktori Contohnya Jika Program Backup Mengetahui Kapan Backup Terakhir Dari Berkas Telah Selesai Dan Tanggal Terakhir Berkas Di Direktori Itu Menunjukkan Bahwa Berkas Tersebut Tidak Dirubah Sejak Tanggal Tersebut Kemudian Berkas Ini Tidak Perlu Diduplikat Lagi Kemudian Ini Tugas Untuk Teman-teman Yang Pertama Kalian Diminta Untuk Menyebutkan Dan Menjelaskan Jenis Berkas Dari Masing-masing Sistem Operasi Yang Kalian Ketahui Jadi Kalian Diminta Untuk Menyebutkan Minimal Tiga Sistem Operasi Dan Juga Tiga Jenis Berkas Yang Kedua Kalian Diminta Untuk Menggambarkan Hierarki Dari File Sistem Pada Windows Linux Dan Android Yang Ketiga Yaitu Kalian Diberikan Pertanyaan Untuk Mendapatkan Solusi Bagaimana Cara Kalian Untuk Memperbaiki Kegagalan Sistem Sehingga Data Kalian Tetap Aman Atau Tidak Hilang Bagaimana Caranya Dan Kemudian Yang Keempat Kalian Diminta Untuk Menunjukkan Salah Satu Contoh Dari Process Management Sistem File Dengan Cara Kalian Screenshot Layar Komputer Kalian Atau Laptop Kalian Nah Ini Nanti Screenshot Yang Menjadi Jawaban Dari Nomor Empat Dan Kalian Berikan Penjelasannya Kenapa Itu Menjadi Sebuah Proses Dari Management Sistem File Kemudian Ini Istilah Istilah Baru Yang Perlu Kalian Ketahui Jadi Untuk Materi Kita Kali Ini Sampai Disini Saja Selamat Sore Dan Terima Kasih Terima selamat menikmati